Sebuah truk bermuatan kayu gelondongan mengalami kecelakaan tunggal di kawasan perbukitan menoreh Kabupaten Kulonprogo. Kecilakaan diakibatkan truk tidak kuat menanjak sehingga jatuh ke jurang sedalam 10 meter dan menimpa salah satu rumah warga. Insiden ini terjadi di Dusun Sekaruh, Kelurahan Giripurwo, Kapanemon Girimulyo, Kabupaten Kulonprogo. Truk naas tersebut terlihat menimpa atap teras salah satu rumah milik warga Pujiono. Kondisi kendaraan ini ringsek parah terutama pada bagian kabin, sedangkan untuk kondisi teras rumah nyaris ambro. Di sekitarnya juga nampak sejumlah kayu gelondongan yang sebelumnya diangkut truk tersebut berjeceran. Pujiono pemilik rumah mengatakan saat kejadian ia mengaku sedang bersama keluarganya di dalam rumah, tepatnya di ruang keluarga. Tiba-tiba ia mendengar suara yang sangat kencang sehingga membuatnya lari keluar bersama cucu. Seketika ia mendapati sebuah truk bermuatan kayu mahoni sedang melintas di jalan tanjakan di atas rumahnya. Saat sampai di samping rumahnya ternyata mesin truk mati. Posisi truk bahkan sampai jamping dan roda depannya terangkat. Tak lama truk pun kemudian jatuh terguling menimpa rumahnya. Ya di suami tengah itu suami saya dari cucu. Ya kalau dari jauh itu suaranya terlalu kencang. Karena saya dari dalam rumah nggak terlalu kencang. Lalu istri saya mau bawa keluar cucu saya. Aibda Kustopo, Bapin Kaptik Mas Giri Purwo mengatakan kejadian berlangsung saat truk bernomor polisi AB8099FD yang dikemudikan Trisapari warga Gunturan Kelurahan Pendawa Harjo Kapanewon Giri Mulyo Kulomprogo dalam perjalanan mengangkut kayu mahoni dari wilayah Sekaro. Saat itu ia ditemani oleh parti warga Sekaro selaku pemilik kayu tersebut. Dalam perjalanan diduga kayunya melebih muatan sehingga membuat truk terperosok jatuh dan menimpa rumah. Insiden ini menyebabkan sopir dan satu penumpang terluka sehingga harus dirujuk ke RSUP KU Momadiyah, Kenreng, Nanggulan. Sementara bangke truk untuk sementara masih di lokasi menunggu evakuasi. Dari mobil truk membawa kayu, gelondongan yang akan menuju ke buncuran. Namun keadaan kendaraan mungkin kelebihan muatan sehingga kendaraan mundur kemudian jatuh menimpa rumah Bapak Ujono. Nanti akan menunggu evakuasi dari tim relawan yang akan memberikan bantuan untuk turban. Sementara tidak ada, namun semua lecet sekarang berada di BKU Kenteng. Jatuhnya menanjak tapi tidak kuat terus kemudian perguling. Jalur di wilayah Giripurwo sendiri termasuk daerah rawan kecelakaan karena memiliki kontur berbukit dan tanjakan ekstrim. Pihak kepolisian pun menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintas di Giripurwo agar berhati-hati. Terlebih saat masuki musim penghujan, jalan menjadi sangat licin. Demikian dari Keluan Progo, Jadmiko Hadi, TVRI Yogyakarta, melaporkan.